Intro Yaitu mengenai investasi, perdagangan dan industri, ekonomi dan keuangan, kesejahteraan sosial. Dan sudah hadir narasumber dari tim sukses masing-masing pasangan calon dari TKN 01. Sudah hadir disini ada Rusdinal Salim, ada Eriko Sotarduga. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada Arief Budimanta. Selamat malam. Ada Irfan Pulungan. Assalamualaikum, masyarakat kurun talu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari BPN 02 ada Valdo Maldini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ari Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Ferdinand Hutahayan. Dan kita masih menunggu satu narasumber lagi dari BPN 02. Selain itu kita juga sudah hadirkan narasumber ahli dan juga praktisi. Ada Maria Harfanti, Miss Indonesia 2015. Yang juga merupakan seorang aktivis sosial. Dan ada Eni Srihartati, Direktur Eksekutif Indef. Dan malam hari ini juga hadir teman-teman calon pemimpin bangsa, teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas. Saya akan panggil satu persatu teman-teman dari MNC College. Dan juga ada teman-teman dari Gunadharma. Teman-teman dari Universitas Dr. Mustopo. Teman-teman dari Universitas Trisakti. Teman-teman dari Universitas Negeri Jakarta. Teman-teman dari Universitas Pembangunan. Teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan juga ada teman-teman dari Bina Nusantara. Terima kasih sudah hadir teman-teman para calon pemimpin bangsa. Telah hadir di acara spesial program kami, Panas Sebelum Debat. Hey Audrey, listen. Listen, kamu tau gak berapa banyak orang yang dukung kamu di luar sana? Banyak banget. Sadis dan membuat miris. Penganiayaan yang menimpa Audrey. Pelajar SNP di Pontianak, Kalimantan Barat. Membuatnya berbaring tak berdaya di Rumah Sakit Promedikal Pontianak. Audrey menerima pahitnya aksi bullying atau perundungan yang dilakukan oleh siswa SMA. Yah, miris memang. Karena kali ini anak-anak berada di dua sisi. Menjadi korban dan sekaligus juga pelaku. Perhatian dan dukungan berdatangan tidak hanya dari tokoh publik dan selebritas tanah air. Tapi juga jutaan orang yang menandatangan di petisi menuntut keadilan untuk Audrey. Bahkan dukungan untuk Audrey juga datang dari luar negeri. Kasus kekerasan, kasus perundungan, sudah saatnya untuk diakhiri. Setiap warga negara Indonesia, baik anak-anak maupun juga orang dewasa, berhak mendapatkan kesejahteraan. Tak hanya dari ekonomi, tapi juga dari rasa aman dan nyaman. Pemirsa dan hadirin sekalian, kekerasan seharusnya tidak pernah menjadi jawaban atas apapun. Hukuman bagi pelaku juga bukan jawaban. Tidak bagi korban, tidak bagi pelaku seharusnya tidak ada yang saling menyudutkan. Apalagi korban dan pelaku sama-sama masih di bawah umur. Mata rantai perundungan pembulian ini seharusnya dihapus dan diputus. Dan jangan dibiarkan menjadi lingkaran setan. Dan untuk membahas masalah ini, saya persilakan kepada Pak Rosdinal dan kepada Faldo untuk menuju ke tengah. Kita akan membahas mengenai kesejahteraan sosial, karena kesejahteraan sosial tidak melulu soal kantong dan soal perut. Tidak melulu soal rupiah, tapi juga soal keamanan dan kenyamanan. Silakan maju ke depan. Baik, Pak Rosdinal dan Faldo memang miris kalau kita melihat anak ini jadi korban sekaligus pelaku perundungan. Apa langkah konkret dari masing-masing tim ses pasangan calon untuk menyelesaikan masalah ini? Karena kita lihat memang kesejahteraan sosial selama ini memang yang diurus hanya persoalan rupiah dan persoalan perut. Hal-hal seperti ini jarang untuk diperhatikan. Saya ke Pak Rosdinal terlebih dahulu, silakan. Baik. 2014, Bapak Presiden Jokowi membentuk kementerian pemberian perempuan ditambah pemberian anak. Nah, maksud Pak Jokowi itu adalah untuk bagaimana agar buli anaknya kayak begini betul-betul bisa ditekan serendah mungkin. Dan KPAI juga diberi peran yang cukup besar dalam hal ini. Dan untuk kasus pemulihan ini kan KPAI sudah berhasil mensukseskan, memohon ke pihak aparat agar pelakunya sudah langsung jadi tersangka. Nah, maka untuk ke depan 2019-2024 Pak Jokowi pasti akan mempertajam lagi. Karena masalah anak ini kan bukan masalah yang penting sekali karena ini kan masa depan kehidupan kita. Dan kalau untuk anak yang di bawah usia, kan kita ada KPAI. Nah, jadi dengan KPAI itu bersama-sama dengan kementerian P3A itu akan lebih dipertajam, akan mudah-mudahan akan diberikan kekuatan, kalau hukum tentu tidak bisa karena itu nanti pihak kepolisian. Tapi kekuatan KPAI dan kementerian P3A itu akan solid untuk betul-betul meredam hal-hal yang kejadian seperti Adinda Audrey kita ini. Baik, Waldo silahkan. Ya, fenomena Audrey adalah fenomena gunung es. Kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian bullying, kejadian-kejadian anak-anak muda yang menjadi korban kekerasan, yang bisa jadi tidak banyak orang yang tahu hari ini. Data menunjukkan adanya peningkatan tingkat kekerasan pada perempuan dan anak yang meningkat cukup tajam selama lima tahun periode kebelakang. Kita tahu bahwa tidak hanya kekerasan dalam bentuk fisik, namun kekerasan berbentuk cyber hari ini pun mulai berkembang dengan seiring pertumbuhnya teknologi. Oleh karena itu, kita memiliki beberapa momen beberapa tahun ke depan, Prabowo Sandi ingin menghadirkan bagaimana hukum itu tegak sebaik-baiknya sehingga kita bisa benar-benar menciptakan keadilan yang ada di republik ini. Kita tidak mau lagi seorang tua yang mungkin di Kabupaten Bogor bingung jika seandainya anak menjadi korban bullying. Kita tak ingin lagi jika seandainya ada anak muda jadi korban pemukulan di pinggir jalan tidak tahu ingin mengadu ke siapa. Kita butuh kepemimpinan yang memiliki keberpihakan, yang sangat jelas. Kepemimpinan yang juga memiliki kecepatan, ketepatan sehingga kasus-kasus seperti ini tidak dibiarkan dalam jangka waktu yang lama. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan dalam mencelesaikan satu kasus, dua kasus, tiga kasus, atau ratusan ribu kasus lainnya. Tapi yang jelas harapan kita untuk kepemimpinan ke depan. Kejahatan memang adalah satu hal, kebaikan juga satu hal. Namun ini juga semuanya memiliki keterkaitan dengan ekonomi, kesejahteraan sosial. Jika seandainya hari ini masyarakat sudah sejahtera, ekonomi sudah kuat, Prabowo Sandi bisa jadi tidak dibutuhkan lagi. Oleh karena itu harapan kita tidak ada lagi kesekerasan-kekerasan yang terjadi, tidak ada lagi kriminalitas yang terjadi. Harapannya dengan masyarakat lebih sejahtera, dengan Prabowo Sandi kita bisa menciptakan Indonesia yang adil dan makmur. Terima kasih. Saya langsung kasih kesempatan ke Mbak Maria Harvanti sebagai pemerhatian sosial. Silahkan ada yang mau ditanyakan Mbak Maria. Terima kasih atas kesempatannya. Tentunya perundungan yang dialami oleh siswa SMP di Pontianak, yaitu Audrey adalah hal yang sangat memprihatinkan. Tapi peristiwa ini boleh menjadi suatu pelajaran untuk kita semua, menjadi lebih aware bahwa penanaman nilai-nilai moral, etika, nilai-nilai agama juga harus dimulai dari lingkup terkecil, keluarga, sampai lingkup besar di mana kita bermasyarakat. Yang ingin saya tanyakan adalah pada tim ses 1 dan juga tim ses 2, apa upaya yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan untuk menegaskan perlindungan hukum bagi anak Indonesia. Agar hal-hal ini, hal seperti yang dialami Audrey ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Mungkin mulai dari program-programnya, anggarannya dan juga sustainability atau rencana keberlanjutannya seperti apa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Maria, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah yang mesti kita lihat hulunya. Hulunya adalah di Indonesia ini dari segi undang-undangnya. Dan dari segi undang-undangnya sekarang sudah ada dan ini perlu dipertajam. Kecuali undang-undang yang sedang dibicarakan, yang undang-undang PKS itu ya, itu masih RUU. Nah undang-undang ini, ini menjadi paling diterjemahkanlah di eksekutif, dalam hal ini adalah Kementerian P3A. Yang mana P3A ini pasti nanti akan bekerjasama dengan KPI dan bekerjasama juga dengan aparat. Nah, semua ini terjadi kembali dari rumah. Maka Pak Jokowi itu betul-betul akan menaikkan yang namanya sumber daya manusianya yang sekarang sudah digember sama Pak Jokowi. Jadi untuk ke depan, Pak Jokowi akan betul-betul mematangkan sumber daya manusia ini agar ahlak, moral itu betul-betul ada dari rumah. Sehingga orang tua betul-betul bisa berperan betul penuh untuk bisa mendidik, menjaga, dan betul-betul mengayumi putra-putrinya. Pertama dari rumah, kedua di sekolah. Di sekolah pun juga demikian. Yang sekarang ini, sekolah ini sudah menuju ke arah yang baik, walaupun memang masih banyak kekurangan. Tapi di sekolah pun juga para guru-guru yang sekarang juga banyak juga dibully juga oleh siswa-siswi. Ini harus memiliki sebuah suatu kebijakan dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk bagaimana sekolah itu bisa betul-betul mendidik ahlak-anakannya lagi. Dari rumah sudah, dari sekolah, dan kedua juga dari masyarakatnya. Dari masyarakatnya ini tentu kalau di anak-anak sampai SMU kan ada OSIS. Maka bagaimana agar organisasi tersebut bisa betul-betul menjadi sebuah organisasi yang juga mengajar bagaimana ahlak, iman, takwa, dan moralnya tersebut. Jadi dari rumah, dari sekolah, dari masyarakat, itu Pak Jokowi akan punya program yang dimana nanti akan dimatangkan di Kementerian P3A, bekerja sama dengan KPHI, bekerja sama juga dengan Kementerian Pendidikan. Baik, sebelum saya lempar ke Valdo, sebenarnya kedua tim SES ini diberi kesempatan kalau ada yang mau menambahkan. Saya kasih kesempatan Valdo terlebih dahulu. Ya, bagi Prabowo Sandi kekuatan keluarga adalah yang utama. Kita sadar bahwa ada banyak kebijakan-kebijakan yang memang dibuat oleh Prabowo Sandi bersifat bottom-up, bukan hanya top-down. Pendekatan-pendekatan yang kita lakukan adalah pendekatan yang menyelesaikan masalah dengan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, melihat permasalahan ini, kita tentu ingin adanya hukum yang tegak cepat. Kita juga ingin pendidikan moral juga harus ditegakkan sebagaimana mestinya. Kita juga ingin tokoh-tokoh perempuan juga terlibat dalam proses penyelesaian masalah seperti ini. Kita juga ingin hadirnya orang-orang yang ahli dalam masalah cyber security, untuk permasalahan pembulian secara online itu juga terlibat. Prabowo Sandi akan memanggil seluruh insan-insan terbaik bangsa ini untuk terus terlibat dalam penyelesaian masalah ini. Namun satu hal, semua yang ada di Prabowo Sandi bukan hanya berasal dari Prabowo Sandi, namun kami juga memanggil semuanya untuk terlibat. Yang jelas, Pak Prabowo dan Pak Sandi dari awal menyatakan bahwa kita berjuang untuk emak-emak, kita berjuang untuk anak muda, kita berjuang untuk terbuka lapangan kerja dan sebagainya. Oleh karena itu harapan kami ke depan bukan hanya menambah anggaran bisa jadi solusinya, namun kita butuh kepemimpinan yang memiliki kepastian, memiliki kejelasan, kepemimpinan yang menentukan arah, kepemimpinan yang memiliki kejelasan, sikap dan sebagainya. Harapan kami memang kasus-kasus seperti ini hanya fenomena gunung es yang bisa jadi baru ketahuan hari ini. Ada banyak kasus ini mungkin bisa kita buka di tempat lain di Indonesia. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan yang lebih partisipatif, adanya report kepada petugas setempat yang mungkin akan difasilitasi oleh petugas kelurahan, petugas kecamatan, PRT, PRW dan sebagainya, akan kita kedepankan ke depannya sehingga tidak lagi kita bersifat kuratif, namun kita prevent untuk kejadian-kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi di Indonesia. Baik, Pak Maria ada yang ingin kita makan? Mungkin tadi sudah cukup jelas dari masing-masing tim ses itu akan melakukan edukasi mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Namun kalau begitu apa yang membedakan tim ses 01 dan tim ses 02 jika keduanya mau melakukan sama-sama edukasi? Apa yang membuat program 01 lebih efektif atau mungkin program 02 yang lebih unggul seperti itu? Baik, silakan. Perbedaan paling mendasar, Pak Jokowi keluarganya harmonis kan? Dan semua anak-anaknya dalam dikatakan berhasil gitu-gitu. Jadi Pak Jokowi adalah seorang orang tua yang betul-betul bisa menjalankan ahlak takwa dan imannya. Begitupun Pak Mahruf, Pak Kekimah Urfamin, dia berangkat dari keluarga yang juga keislamannya akan sangat kuat. Jadi kita punya pemimpin yang kedua-duanya dalam membina rumah tangga dan keluarga itu matang. Itu terbukti. Nah, sekarang jadi dengan punya begitu maka konsep untuk bagaimana cara menerapkan untuk dapat dikatakan membuat sebuah kebijakan atau policy segala macam itu berangkat dari dirinya sendiri di rumahnya. Dan juga untuk bagaimana Pak Jokowi memimpin kabinet itu dapat dikatakan bisa dilihat bahwa dia itu orang yang betul-betul humble dan betul-betul concern. Jadi kalau misalkan ada masalah anak bagaimana pasti Pak Jokowi akan langsung turun. Jadi kita sangat concern sama anak karena ini masa depan kita 2045. Gak bisa ini dianggap sepilih dalam hal ini. Baik, silahkan. Mungkin dari tim ses 02. Sayangnya faktanya kejadian ini terjadi di periode Pak Jokowi. Jadi harapan kita ke depannya kita sisikanlah faktor-faktor personal dalam melihat kebijakan. Kita ingin yang namanya kebijakan itu dirumuskan secara baik dan tepat. Kami menyatakan dari awal Prabowo Sandi menyatakan ketahanan keluarga adalah yang utama. Kita ingin pemberdayaan dari keluarga dari lingkup terkecil itu ada. Penanaman nilai moral, Pancasila sudah final, kita ingin konstitusi tegak itu betul-betul diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu yang menjadi pembeda antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo Sandi, kita ingin pendekatan-pendekatan yang dilakukan benar pendekatan yang tidak lagi kuratif setelah kejadian baru ribut. Tapi pendekatan-pendekatan yang preventif. Harapannya ke depannya kita tidak ingin lagi kasus ini banyak terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan setiap kasus-kasus seperti ini menjadi sebuah pelajaran yang besar. Bahwa kita tidak ingin lagi kita ributnya setelah kejadian. Tapi sebelum kejadian mudah-mudahan kita bisa selesaikan secara cepat. Baik, ada yang mau tambahkan atau dari TK01 yang lain ingin menambahkan? Silahkan kalau ada yang mau ditambahkan. Hari ini kalau kita lihat di media, Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah datang langsung ke Kalimantan Barat, ke Puntianak untuk mengecek secara langsung apa yang terjadi. Audrey, anak baik, kita prihatin bahasa Inggrisnya bagus. Bicara dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga dalam bahasa Inggris. Kalau kita lihat dalam berita, ini menunjukkan apa? Dalam waktu singkat, pemerintah itu peduli dengan apa yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan. Dan lingkungan pendidikan itu adalah faktor yang paling penting ya untuk mempersiapkan generasi emas di Indonesia. Saya rasa dengan mendatangkan Pak Menteri itu menunjukkan satu hal yang di mana negara hadir. Baik, silahkan langsung tanggap. Terima kasih, saya mau menambahkan sedikit. Kalau saya mendengar tadi dari 01 ini kan ceritanya hanya cerita romantisme keluarga dan cerita pemadam kebakaran menyelesaikan masalah. Yang mau kita lakukan itu yang pertama, langkah konkret dari Prabowo Sandi. Yang pertama adalah melakukan revolusi putih dan sadako putih untuk memperkuat kesehatan anak-anak kita ke depan. Yang kedua langkah konkretnya adalah meliburkan anak sekolah selama bulan Ramadan. Maka itu nanti pelajaran ahlak anak-anak kita akan lebih banyak selama Ramadan. Dia lebih banyak bersama orang tua, lebih banyak bersama kiai-kiai nanti yang akan mengajari mereka selama Ramadan. Jadi kita punya langkah konkret untuk itu. Tidak hanya sebatas begitu kejadian datang menteri, tidak begitu kita mengurus negara. Kita mau mencegah hal-hal buruk terjadi ke depan dengan cara-cara yang tepat dan membina ahlak-akhlak anak muda kita ke depan. Baik, tema kesejahteraan sosial baik, cukup. Oke, baik. Mbak Maria silahkan sebagai penutup. Oke, baik. Saya sudah cukup jelas gambaran besar tentang langkah-langkah konkret dari masing-masing tim SES. Dan sekarang masih berkaitan dengan isu anak, saya ingin membahas tentang gizi di Indonesia. Boleh ya Mbak ya? Kita sudah habis waktunya, Mbak Maria nanti mungkin bisa di-mention sedikit buat kita bahas di segmen selanjutnya. Boleh silahkan soal gizi? Baik. Boleh di-mention sedikit? Oh boleh di-mention sedikit, iya. Jadi menurut WHO, Indonesia merupakan negara dengan prevalensi stunting atau kurang gizi kronis tertinggi ketiga di regional Asia Tenggara. Dan dari tahun 2005 sampai 2017 rata-rata penderita stunting itu sekitar 36,4 persen. Yang dimana itu jumlahnya total sekitar hampir 9 juta anak balitan di Indonesia menderita stunting. Atau dengan kata lain, sekitar lebih dari 1 per 3 anak di Indonesia menderita stunting ini. Dan ini dampaknya sangat-sangat signifikan tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Anak-anak stunting ini ketika nanti menginjak usia dewasa, karena tidak hanya pertumbuhan fisik yang terganggu, tapi juga kecerdasan serta produktivitasnya, maka penghasilannya akan lebih rendah rata-ratanya sekitar 20 persen daripada anak-anak yang bisa tumbuh optimal. Dan juga anak-anak yang stunting ini akan mengakibatkan produk domestik bruto di Indonesia menurun sekitar 3 persen, dan juga kerugian ekonomi nasional sebesar 300 triliun per tahunnya. Nah saya ingin tahu bagaimana strategi, kalau mungkin di eranya Pak Jokowi-JK sudah ada percepatan pencegahan stunting, ada sekitar 23 kementerian dan juga lembaga yang berkolaborasi dalam hal ini, tapi dari 02 saya belum tahu apakah ada aksi serupa yang bertujuan dalam pemberantasan stunting. Baik, itu PR, salah satu yang kita bahas pada malam hari ini adalah ekonomi, tadi Mbak Maria Arfanti menyebut bahwa gizi buruk itu akan berdampak langsung pada perekonomian di Indonesia. Kita akan bahas usai jadah berikut tetap di Panas sebelum debat.